Oke selamat malam semuanya, ya ini Yavtok edisi 28 Mei 2023 seperti biasa Malam ini kita akan berikan update market, ISK dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yavtok edisi terakhir Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan Baik, seperti biasa karena ini hari minggu ya Bapak Ibu mungkin sudah melihat bagaimana perkiraan Yavtok minggu ini di Stockholm edisi 28 Mei 2023 Dimana ISK minggu lalu sempat rebound namun mentok di resist minornya yaitu di 6760 Dan terbentuk sebuah lower high, ya lower high sudah terbentuk Lower high ini mengindikasikan ya bisa saja besok ada rebound dan ini adalah neckline Tapi sementara ini penutupan terakhir masih berpotensi untuk turun ya ke 6600 Dan saat ini ya ISK memiliki gap ya di bawah 6560-an Di sini terdapat gap sehingga probabilitas untuk turun masih lebih besar dibandingkan membentuk neckline Neckline ini ya bisa saja terjadi namun probabilitasnya masih lebih kecil Karena pertama terbentuk lower high, kedua terdapat gap di bawah Jadi kita mengasumsikan ya ini kecenderungannya akan mengarah ke bawah gitu ya Namun ya tetap trading seperti biasa Seperti yang kami lakukan di private trading room Tetap trading gak ada masalah Yang jelas kita harus tahu kondisi market dan harus melakukan apa Trading di saham-saham apa itu yang terpenting ya Jadi jangan terus melihat ISK ini mengarah ke bawah Kemudian kita jadi gak trading gitu ya Justru kita berharap penurunannya Kalau terjadi penurunan sekalian penurunan yang signifikan Sehingga nanti potensi swingnya juga menarik gitu ya Nah jadi cara kita melihat ISK ini juga penting Namun bukan menjadi sebuah halangan lah ya Jadi pemula-pemula yang baru-baru belajar Kebanyakan lihat ISK turun itu menjadi apa ya Dijadikan alasan untuk tidak trading atau dijadikan alasan untuk Wah ini tradingnya jadi jelek gara-gara ISK Bukan ya karena ya kita tidak bisa beradaptasi dengan market Kalau misalkan ISK turun kita ikutan turun ya Nah contohnya yang kami lakukan di PTR pun saat ini Sampai dengan minggu terakhir ya Minggu terakhir di bulan Mei ini PTR hampir 4% Dan itu melebihi ketika bulan kemarin Beberapa bulan yang lalu Dan ini mungkin akan menjadi rekor di bulan Mei ya Jadi intinya ISK mau naik ataupun turun Kita harus bisa beradaptasi dan mencari saham-saham yang tetap perform ya Kalau ISK pulis kita cari saham-saham yang potensi jadi top gainer Kalau ISK lagi turun kita mencari saham-saham yang bisa melawan market dan sebagainya Itu adalah tantangan dan ya mau tidak mau suka tidak suka ya Itulah yang harus dihadapi oleh trader terutama ya Trader jangka pendek Jadi saat-saat ini memang kalau kita lihat dari ISK Bulan Mei ini turun ya Sudah turun sekitar 3 persenan 3,3 dan ya bisa saja tidak menutup kemungkinan di ISK bisa ditutup di 4 persenan Bulan Mei ini namun tidak menjadi halangan untuk kita Tetap trading dan tetap tumbuh di market gitu ya Seperti itu kira-kira untuk ISK Kita langsung masuk ke pembahasan saham Yang pertama Yang pertama PTSN kira-kira bisa naik sampai ke berapa lagi PTSN PTSN naik cukup signifikan 11% Ini salah satu juga saham yang bisa naik ya Saham yang bisa naik Ini saham Stockholm Stokholm edisi 14 Mei Berarti 2 minggu yang lalu Edisi 2 terakhir Ini untuk minggu ini Ini sahamnya Jadi kalau Anda ketinggalan PTSN Ini adalah saham yang selanjutnya Yang mungkin kemungkinan besar memiliki upset yang lumayan besar Karena terbukti tidak terpengaruh oleh penurunan ISK Potensi upset 16 sampai dengan 39% Oke untuk PTSN saat ini apakah sudah mencapai TP kedua atau masih belum Yang jelas kalau arahnya ya ke 246 ya Ini Stockholm edisi 14 Mei Ingat ya ini saham yang kita rekomendasikan 2 minggu yang lalu Artinya tidak terpengaruh sama sekali dengan indeks Kalau kita bisa mencari saham yang bagus tetap bisa profit ya 246 saat ini 232 jadi kemungkinan besok Dalam waktu dekat mengarah ke sana Dan PTSN saya lihat disini dia mungkin akan konsolidasi dan menguji resist 290 Jadi kemungkinan upsetnya masih tersisa cukup besar Masih ada karena rekomendasi kita di 210 sempat turun dia 204 Harusnya masih bisa naik lagi sampai dengan 280 ke atas ya Dengan upset yang tersisa saat ini sekitar 26% Kalau dari harga rekomendasi kita di 210 sekitar 39% Sehingga ya ini masih mungkin member PTR yang masih hold Bisa hold sampai dengan harga 280-an ya Seperti itu Lanjut ya Pak TP Pani berikutnya diberapa TP2 Stockholm sudah hit Saya masih hold Nah ini juga ya Ini Pani adalah rekomendasi terbaru di Stockholm minggu lalu Jadi setelah PTSN rekomendasi berikutnya adalah Pani Dan terbukti sekali lagi ya Ketika market turun Bukan berarti tidak ada saham yang bisa ditradingkan Atau tidak ada saham yang menarik Ini edisi 21 Mei Targetnya saya juga lupa Coba kita lihat ya Dar Dar Terima kasih telah menonton! Ya ini ya Untuk edisi 21 Mei Ini saham Pahani Setelah PTSN Rekomendasi selanjutnya tanggal 21 Mei Hari Minggu kemarin Sudah mencapai target kedua Di 1550 Penutupan terakhir di 1560 Nah keberapakah selanjutnya Menurut saya Pahani berpotensi untuk lanjut Ke upper shadow yang sudah Terbentuk di 2000 Level psikologis 2000 mungkin akan menjadi Target berikutnya Jadi ini bagi yang sudah profit Saya sarankan tetap diambil profitnya Sebagian kemudian bisa naikkan proteksinya Di 1360 Ke bawah itu bisa Jadikan proteksi atau cut profit ya Jadi karakteristik saham ini juga Cukup agresif ya Karena kenaikannya Kalau dia sedang akselerasi cukup signifikan Dengan volume yang cukup besar Jadi saham seperti ini Kalau sudah ada tekanan jual Sebaiknya segera take profit Dan mungkin Anda bisa buyback Di harga yang lebih rendah lagi Di 1340 ke bawah Kalau misalkan 1360 dicapai Mungkin dia bisa kembali Ke M60 Karena M60 ini beberapa kali di uji Dan cukup bagus untuk Dijadikan sebuah entry level Yang menjadi Area tunggu saat ini ya Karena area tunggunya ini akan Menggunakan M60 Sehingga pergerakan Harga itu sangat menentukan Nanti M60 nya Sifatnya dinamis Dia akan bergerak juga Yang terakhir kita rekomendasiin Ketika dia breakout Di 12.55 Yang mengkonfirmasi Lanjutkan uptrend ya Ini Pani sudah Terkonfirmasi lanjut uptrend Dan penutupan terakhir Memang masih Belum ada indikasi Dia turun ya Jadi kemungkinan Saham ini masih bisa turun Ke 16.20 Atau ke 1.800 Sampai dengan 2.000 Tadi ya Itu adalah potensi Target berikutnya Oke Lanjut Jadi Bagi yang ketinggalan Pani dan PTSN Ingat ya Ini ada saham yang Lebih menarik lagi Karena potensi upside nya Juga tidak kalah Menarik 16 sampai dengan 39% Khusus untuk member Private trading room Tentunya Karena Ini rekomendasi trading Jadi member peer Ataupun peers Yang gak dapet Ini untuk trading Seperti itu Jadi ada yang tanya Member peer Kok saya gak dapet Rekomendasi saham ini ya Itu saham Stokoll Jadi saham Stokoll Itu saham untuk trading Saham yang direkomendasikan Untuk PTR Member PTR Jadi Kalau member peer Dan peers Dapetnya stock picks Rekomendasi saham Layak investasi Jangka panjang Yang mana Kalau Stokoll Bentuknya seperti ini Jadi sangat simple Cuma analisa teknikal Sedangkan stock picks Itu ada analisis fundamental Kemudian proyeksi-proyeksi Kedepan Seperti apa fundamentalnya Kemudian Solveabilitasnya Seperti apa Aman atau tidak Kemudian potensi teknikal Jangka panjang Seperti apa Nah sedangkan Stokoll tidak Stokoll hanya untuk Jangka pendek Tentunya ini Menggunakan time frame Daily gitu ya Ini buat Yang mau join Baru Baru pemula Dan belum ngerti Bedanya trading dan investasi Rekomendasinya jelas berbeda Sahamnya mungkin bisa sama Tapi view yang digunakan Itu berbeda ya View jangka pendek Dan jangka panjang Jelas itu sangat berbeda Oke Tadi Lanjutannya Tolong dibahas Ini juga Terima kasih Pani dan PTSN Mantap pak Tolong dibahas Teknikal Saham film Jadi banyak ya Member-member baru Kemarin Yang join baru Langsung dapat Ya lumayan Beruntung ya Dapat rekomendasi Yang bagus Ketika market itu Tidak perform Gitu ya Ini teknikal Untuk film Kemarin kita sudah Pernah bahas ya Ketika dia breakout Potensinya lanjut Ke 1,618 Setelah dia berhasil breakout Berarti Ke 2000 Yang terdekat dulu 2400 Yang kedua Di 1,618 Pasit ekstensi Di 2700 Seperti itu Ini target berikutnya Kita pasang ya Ini Satu Kedua Oke Tolong bahasa aman pak Apakah sudah Bisa Ditradingkan Average saya Dapat Bottom Di 196 Yang Anda beli Berarti Menurut Anda Sudah Light trading Jadi ini Menurut saya Bagaimana Bottom 100 Berarti Kapan belinya Menurut saya Tidak menarik Karena Selama ini Mungkin Transaksinya Kadang ada Kadang tidak ada Pertama Itu Kedua Kemudian Trendnya turun Juga Belum ada Indikasi Dia Naik Baru saja Breakdown support Ini mungkin saja Dia lanjutkan penurunan Ke target penurunan Berikutnya Yaitu Di 100 Mungkin Jadi saat ini Menurut saya Tidak menarik Untuk Ditradingkan Seperti itu Monggo-monggo Aja ya Kalau mau Tetap di hold Tolong bahas Adaro Bisa diturunkan Sampai 500 Seperti Tahun 2020 Ini ya Ini judulnya Adaro Turun ke 500 Ini bukan saya Ini adalah Pertanyaan Dari penonton Jadi jangan sampai Ada yang bilang Seperti Pembahasan Adaro Beberapa bulan Yang lalu Ketika kita bilang Adaro akan turun Dari 3000 Ke 2000 Kemudian kita Dibilang keminter Jadi karena itu Adalah pertanyaan Karena itu Adalah pertanyaan Jadi kita akan Menjawab itu Mungkin atau tidak Prediksinya Seperti apa Namanya prediksi Bisa benar Bisa salah Dan prediksi itu Harus masuk akal Nah Adaro sekarang Harganya berapa Jadi Tidak seperti saham sekarang 100 Bisa gak ke 20 ribu Ya bisa Tapi kan Tidak masuk akal Jadi kita akan Melihat ini Yang masuk akal aja Nah Adaro ini Pernah keturun ke 500 Enggak tahun 2020 Ini kan pertanyaan Ini saya gak tau Belum ngecek sebelumnya Tahun 2020 Sampai 500 Di 2020 Low-nya Itu di 600 Jadi gak bener Ini pertanyaannya Jadi harus di cek juga Gitu Adaro di harga 500an Itu tahun 2016 Nah mungkin gak Secara teknikal Turun ke sana Secara teknikal Menurut saya Saat ini dia Breakdown dari 0,618 Mungkin ini Bisa saja dia Terjadi rebound Tapi Kalau dia turun lanjut Tidak Menurut saya Secara teknikal Tidak ke sana Arahnya ya Wajarnya Kalau invest Kalau trading Tentunya kita akan Memanfaatkan Nanti kalau ada Rebound yang menarik Nah sekarang ini Sampai dengan hari ini Sampai dengan Pedagang terakhir kemarin Masih dalam tekanan jual So ya kita akan Menunggu Kalau bisa Harga lebih rendah Sampai dengan Adanya rebound Gitu ya Jadi Apakah akan Ke 500 Atau ke 600 Ini harga terendah Di 2020 Menurut saya Secara teknikal Enggak ya Jadi secara teknikal Mungkin dia akan Turun ke 1.800 Tapi ya Namanya market Bisa saja terjadi ya Dan prediksi saya Juga bisa salah So anda harus Analisa itu Dan jangan Komentar yang aneh-aneh ya Disini kalau anda Komentar yang aneh-aneh Mengatai kita Seperti apa Ya otomatis Sedmin akan Bloger Bukan kita kok Bawa perasaan Bukan Kita hanya Maksud kita Yavtok ini kan Memberikan informasi Apa yang kami lihat Sejujurnya Apa yang kami lihat Kita berikan sebaik-baiknya Bukan ada maksud Kita pengen Sok di Dibilang pinter Kayak apa Kayak Kita pinter apa enggak Ya Yang jelas Dinilai dari kinerja kita Di layanan kami Ya Bukan dari Yavtok ini Gitu ya Jadi Yavtok ini Perlu anda Olah lagi Perlu anda Analisis lagi Karena ini Analisa ringan Yang Mungkin tidak Kompleks Dan tidak Sampai dengan Batas Keputusan Ini harus beli Dan sebagainya Jadi kita itu Berhasil atau tidak Tolok ukurnya adalah Ya di kinerja kami Di PTR Kalau kita trading Kalau investing Di kinerja ini Yang jelas Ada laporan kinerjanya Jadi kalau Yavtok ini Namanya prediksi Bisa benar Bisa salah Kalau Alhamdulillah Sekarang ini ada Prediksi kita Benar Ini hampir Ke bawah 2000 Karena disitu Juga ada Fibo Di bawah 2000 Di 1800 Jadi kemungkinan Bisa kesana Bukan berarti Kita ada kepentingan Atau Kita pengen Nunggu beli Disana Nanti kalau ada Potensi swing Kita beli Kalau enggak ada Yang enggak Enggak mau Enggak mungkin Kita tradingkan juga Seperti itu Jadi kita harus Bersosial media Ataupun Di Forum-forum Manapun Saya harapkan Penonton Yavtok Terutama Membunyai kami Kita selalu Ajarkan untuk Menjadi Yang Memberikan Impact positif Jangan selalu Berkomentar negatif Ya itu Dikurang-kurangin Karena Suatu komen negatif Itu akan kembali Ke kita sendiri Sehingga Saya sarankan Kalau Anda Bersosial media Atau ikut grup Kalau Anda Enggak bisa Memberikan Informasi yang Bagus Informasi yang Baik Sebaiknya Diam aja Seperti itu Jadi Orang itu Memang Memiliki kebebasan Dalam berbicara Memberikan argumentasi Tetapi Kalau Sekiranya Kita tidak Bisa memberikan Masukan yang Positif Atau Analisa Prediksi yang Baik Yaudah Sebaiknya Kita Diam saja Nah ini kan Di Wiktok ini Makanya Kita harus Ditanya dulu Baru kita akan Bahas Karena kita Ditanya Kita bahas Itu Bukan karena Kita punya Kepentingan Adaro Mau tunggu Di bawah 2000 Bukan Jadi ini Saya luluskan Dulu Ada yang Apa Istilahnya Istilahnya Tidak setuju Tidak apa Tapi yang jelas Jangan berkata-kata Yang kurang baik Di channel kami Channel kami Ini admin Kalau ada apa Pasti bilang ke saya Gimana Diapain Termasuk juga Konsultasi Konsultasi juga Harus baik-baik Karena konsultan Konsultan kami Advisor kami Juga Berusaha Memberikan yang terbaik Buat anda Jadi Kalau misalkan Berkonsultasi Harus Juga Saling menjaga Saling menjaga Itu artinya Kita saling respect Dan sebagainya Itu adalah Nilai-nilai yang harus Kita Bangun Kita Kita jaga Baik-baik Kalau kita sudah Jalankan Gitu ya Jadi kalau Memberikan ide Disini juga Saya harapkan Bapak-ibu Juga bisa Baik Lengkap Supaya jawabannya Sesuai dengan Apa yang diinginkan Itu ya Oke lanjut Boleh tanya Dibahas saham SS Boleh dibeli Di harga berapa Rencana untuk investasi Satu sampai dengan Tiga tahun Terima kasih Kita lihat SS ini Kemarin kalau Tidak salah Kita sudah pernah bahas Saham ini Untuk Fundamentalnya Silahkan dicari Di trading Di Apa namanya Di telegram kami Kemudian ketik Kodenya SS Nah fundamentalnya Memang Apa namanya Di 2020 2021 Termasuk yang terdampak Yang cukup signifikan ya Jadi dari atas Sampai bawah Merah semua ya Kinerjanya Kemudian Di 2022 Sudah mulai Kembali Cukup baik Namun Ya kita lihat Dari pertumbuhannya Memang tidak terlalu signifikan Seperti tidak Apa ya Tidak Belum terjadi Akselerasi yang positif ya Gitu Jadi kita lihat Pertumbuhannya ini Mungkin Ya tipis-tipis aja 3% Kemudian ini masih Bottom line-nya pun Masih tergolong Masih belum perform Gitu ya Lalu Untuk tahun 2023 ini Di kuartal pertama Sementara ini Mungkin Cukup positif Tapi ini Kita harus lihat juga Profitabilitasnya Apakah ini layak atau tidak Ya ini Ya ini Bisa dikatakan Memang Relatif stabil ya Dari Tahun ke tahun Baik itu di tahun Yang kurang bagus Di 2020 pun Masih bisa bertahan Di Segini Marginnya Jadi saya lihat Marginnya ini Gak akan kemana-mana Ya segini-segini aja Bisnisnya Jadi Untuk pertumbuhan Yang mungkin juga Tipis-tipis aja Jadi Yang kita harapkan Dari sisi teknikalnya Karena sahamnya sudah turun Cukup banyak Jadi Untuk Fundamental Menurut saya Tidak ada daya tariknya Untuk saham ini Namun untuk capital gain Mungkin ada Karena saham ini Turunnya juga Sangat dalam Di 2020 Dan belum pulih Sampai dengan saat ini Padahal Kalau kita lihat dari Fundamentalnya Sudah sedikit membaik Sedikit membaik Ya Artinya Belum benar-benar bagus Ya Masih banyak yang lain Yang lebih bagus lah Secara pertumbuhan Secara profitabilitas Nah kalau secara Teknikal Ini lagi-lagi Ini Menurut saya Lebih cocok ke trading Dan tradingnya Ini pun juga Untuk swing Jadi bukan untuk Trend following Karena trendnya Untuk jangka menengah Panjangnya Masih downtrend Mungkin saja Dia masih akan Stuck disini-sini aja Jadi swingnya Targetnya 750 Sampai dengan 945 Ini mungkin bisa Wave cukup besar Kesana ya Untuk jangka menengah Mungkin ya Seperti itu Jadi untuk invest Menurut saya Sekali lagi Ini menurut saya Ini Kurang terlalu menarik Dari sisi fundamental Jadi bukan masalah Ini gak saham Gak bisa naik Bukan Tapi fundamentalnya Menurut saya Untuk 3 tahun Kedepan Saya rasa Masih banyak yang Lebih bagus ya Dan juga pun Kita invest itu Kebanyakan Memang tidak bertahun-tahun Setahun lebih sedikit Atau 5 bulan Sudah menunjukkan hasil Jadi kalau bisa Seperti itu Gak harus 3 tahun Gak harus 1 tahun Gak harus 2 tahun Kalau bisa invest itu Beberapa bulan Sudah menunjukkan Hasil yang baik Namun pendekatannya Tetap investing Mencari yang fundamentalnya Bagus Sedang bertumbuh Dan sebagainya Karena ya Fase dari sebuah saham itu Berjalan gak sampai Yang sangat panjang Seperti halnya BCA Ya itu sangat Jarang ya Seperti itu Banyakan memang Volatilitasnya cukup tinggi Sehingga saham itu Kenapa kok High grace Karena ya mereka Memiliki volatilitas yang tinggi Maka dari itu Ya untuk saat ini Kalau untuk invest Beberapa tahun ke depan Saya sarankan Cari yang lain Atau Kalau ada crash besar Anda bisa mengincar Saham-saham blue chip Yang bank lah Atau Bisnis-bisnis yang Istilahnya Gak ada masalah Tapi harga sahamnya jatuh Nah itu Nah sedangkan Saham S sendiri Secara fundamental Saya kurang terlalu cocok Karena tadi Pertumbuhannya tipis Bukan tipikal Saham pilihan saya Anda tahu Tipikal pilihan saya Pemilihan kami Di peer Ataupun peer Growth-nya itu Minimum Di atas Minimum 10% Harus Kalau bisa cari yang 30% 60% Kemudian margin-nya juga Kalau bisa Jangan sampai di bawah 10% Bottom line-nya Gitu ya Jadi Untuk seperti saham-saham ini Tentunya Meskipun Sekali lagi Bukan masalah Dia tidak bisa naik Tetapi secara fundamental Gak akan terseleksi Gitu ya Oke Apakah saham-saham sudah boleh Untuk Antribuy Mohon analisanya Saham ini untuk investasi Jangan panjang Karena saham ini Sudah turun banyak Harga terbaiknya Dianggap berapa Berarti ini untuk Invest ya Ya fundamentalnya Seperti apa Kita cek Apakah fundamentalnya Gak ada masalah Nah ini yang menjadi Juga Kita harus tahu ya Esa sendiri Ini juga Kinerjanya Menurut saya Siklical Siklical Dalam artian Dia sempat naik Cukup signifikan Kemudian ini turunnya Juga jauh ya Kuartal 1 Ini turunnya Revenue-nya drop 41% Ini mirip-mirip Saham komoditas Kemudian ini juga Bottom line-nya Turunnya 87% Ya Jadi ini atas Sampai bawah Merah semua Sehingga Menurut saya Harga sahamnya ini Dibanding seperti ini Gak salah sih Ini sudah Hukuman yang Setimpal gitu ya Jadi harga saham naik Yang seperti ini Itu sudah merefleksikan Fundamental 2022 Ya Nah sekarang ini Sahamnya sedang turun Nah kita harus Untuk invest Tentunya Kita harus mencari Pertumbuhan itu Yang stabil Jangan sampai Tahun ini tumbuh Besok gak tumbuh Gitu ya Jadi kalau bisa Ya Carilah saham-saham Yang sekarang ini Fundamentalnya sedang tumbuh Tapi harga sahamnya Belum naik Ngerti ya Seperti itu Jadi Banyak saham yang sekarang ini Harga sahamnya Lagi-lagi turun Tapi fundamentalnya itu Malah justru masih tumbuh Bahkan Tumbuh signifikan Gitu ya Kita ambil contoh Waktu dulu Kita ambil saham Kencana Energi Di 2021 Ya Ini contoh aja Ini contoh Jadi Ini sekali lagi Karena Anda tanya ke saya Saya kan memberikan contoh Mungkin ya Contohnya Ini mungkin Ya Apa namanya Tidak bisa dibandingkan dengan Esa ya Tapi ini salah satu contoh Bagaimana Kita Memilih Ini sedikit edukasi ya Sedikit edukasi Jadi Tidak semua Tidak semua saham Harga saham Itu merefleksikan Lebih awal Dibandingkan fundamental Ada yang seperti ini Ini ya Ini 17 Oktober 2021 Ya Saham Kin Ini masih belum naik Ya Masih stabil Di harga 400an Dan ini sudah berjalan Beberapa bulan Ini bahkan Dia baru saja Down trend ya Baru saja mulai up trend Sedangkan Ya Fundamentalnya Itu sudah tumbuh Ya 132% Revenue pertumbuhannya Ya Net profitnya Sudah tumbuh 9% Dan marginnya Ya Anda lihat ini ya 28% Jadi Tidak semua saham Yang naik Sekarang itu Sudah merefleksikan Fundamental Ada juga Yang saham belum naik Fundamentalnya bagus Jadi kayak SH ini Ya Menurut saya Ini sudah Sudah Ketinggalan Maksudnya sudah fase Naiknya itu sudah lewat Sekarang ini fase Distribusi Ya nanti Kapan dia akan Kembali pulih Nanti ya Nah Berapakah harga yang tepat Saya gak tahu Berapa harga yang tepatnya Yang jelas Ini akan nanti akan Tekanan juang ini akan menurun Dan dia mungkin akan lebih Konsolidasi Karena dia karakterisnya Setelah dia selesai naik Ya Anda lihat ya Setelah dia selesai naik Kemudian dia turun Dia akan konsolidasi Langsung Gak langsung naik Gitu loh Ini view jangka panjang ya Ini menggunakan time frame monthly Ya Jadi saran saya Kalau Anda mau invest Dipantau dulu aja Selagi Anda juga Menghitung Bagaimana Bisnis si ESA ini Kedepan bagaimana Ya Atau Apakah beberapa tahun Depan dia akan Bagus lagi Seperti 2022 Atau tidak Ya Seperti itu Jadi Ya 2022 ini Sudah lewat Dan sekarang ini Masuk di 2023 Yang terbukti Hancur kinerjanya Ya 2023 ini Mohon maaf ya Jadi ini turunnya Sangat jauh loh Ini sangat Sangat signifikan loh Jadi namanya Koreksi sebuah fundamental Misalkan harga batubara Turun Misalkan ini Sekarang ini Lagi koreksikan Emiten batubara Yang kemarin bagus Ya Turunnya itu Bisa kita Hitung Kinerjanya Dari harga batubara Nah ESA ini Turunnya karena apa Anda coba Dianalisa lagi Yang jelas Ini sudah masuk Ke fase declining Nah Sekarang ini Ya Potensi turunnya Secara teknikal Dia breakdown Dari M60 Dari M Dimanli ya Berarti potensi turun Berikutnya Disupport 420an ini Ya Apakah bisa lebih dari situ Ya bisa Tapi teknikalnya Kesitu dulu Ya Jadi ya Menurut saya Untuk invest Saham ini Kita perlu melihat dulu ya Dilihat dulu aja Jangan sampai Anda tangkep Kemudian Ya Nyantol Menurut saya Sekarang ini belum Seperti itu Tolong bahas Saham BTN Untuk invest Apakah di harga sekarang Waktu yang tepat Untuk masuk secara Teknikal Secara teknikal ya Saya akan jawab Sesuai pertanyaan Secara teknikal Untuk invest Menggunakan Manli Belum Karena disini Secara teknikal BTN ini Bisa turun Sampai dengan 1100 Itu terdekat Kemudian Bisa turun Sampai ke 740 Ya Itu secara teknikal Jadi Sampai dengan Dia tidak reversal Dari trend turunnya Mungkin Dua harga ini Bisa tercapai Ya butuh proses Jangan panjang juga Kesana Gitu Oke Perkiraan Dividend PTBA Berapa Perkiraan aja Oke PTBA belum kasih Dividend Tapi harga sahamnya Sudah turun ya Jadi PTBA terakhir Kita lihat Track recordnya Berapa DPRnya DPR terakhir Yang saya lihat ITMG itu Cukup tinggi ya 60% 66%an Karena memang 2022 itu Kinerjanya sangat Tinggi ya Kemudian juga Dari harga sahamnya Juga naik tinggi Sehingga ya Kemungkinan itu Akan disesuaikan Dengan yield Dan DPR ya Jadi Untuk PTBA Dari track record terakhir Memang saya lihat Dari BUMN sendiri Rata-rata Dividendnya besar ya Karena ya Lagi-lagi ini Tahun politik ya Untuk image yang bagus Ya gak tau Yang jelas Yang jelas ini Sekarang ini Terakhir 2021 Itu 100% Waktu itu 688 ya Nah Sedangkan saat ini Kalau kita lihat dari EPS 2022 Itu Sudah di atas 1000 ya Di atas 1000 Nah ini ya 1009 Sehingga kemungkinan Harusnya lebih tinggi Dibandingkan 2021 Atau Dividend tahun 2022 Ya Jadi ini kan Kinerja 2022 Dividendnya ya Yang akan diberikan Tahun 2023 Jadi kemungkinan Akan lebih tinggi Dibandingkan 2021 Ya Dividend terakhiran 600 DPR 100% Jadi Kemungkinan ya DPRnya akan Turun Namun Secara nominal Kemungkinan akan Lebih besar Dibandingkan 2022 Atau Dividend 2021 Ya Perkiraan seperti itu ya Karena ini butuh Perhitungan juga Cashnya berapa dan sebagainya Dan itu ada Ada sistem yang baca ya Saya gak pakai sistem Cuma Lihat aja Jadi Kita lihat dari Trend Saham-saham Emiten-emiten energi Dan batubara Itu rata-rata Di atas 60 Ada RO Yang cukup Cukup kecil Itu 40-an Kalau gak salah Saya juga gak Tahu persis Sekitar DPRnya 40% 40-an persen Kalau gak salah Nah ini 41% Jadi ya Ya mungkin Di atas 50% ya Mungkin PTBA ya Jadi DPR di atas 50% ya Kalau EPS-nya 1000 ya Angka 500 Atau 600 Tapi kemungkinan Lebih tinggi Dibandingkan Dibandingkan 2021 ya Atau dividen 2022 Seperti itu Oke Mohon analisa Teknikal SRTG Oke Untuk Teknikal SRTG Sekarang ini Masih lanjut turun Kemungkinan Ini sedang Menguji Lower shadow Di 1480 Ini support Nah Kemudian Support lagi Yang cukup kuat Ini kemungkinan Di 1240 Tapi ini cukup jauh Ya bisa Bisa kesini ya Ke 1200an Untuk Saratoga Ini belum rebound Sampai dengan saat ini Kita tunggu aja Kalau mau trading Ini tunggu Sampai dengan ada rebound Yang jelas Ini sekarang masih dalam tekanan Mungkin terdekat Di 1480 Kemudian bisa berlanjut Hingga 1250an Seperti itu Tolong analisa Untuk saham Ali Investasi Jangka menengah Untuk saham-saham Sektor CPO Sepertinya Agak-agak Berat ya Sekarang ini Karena CPO nya sendiri Memang stuck Di bawah 4000 RM Jadi Untuk Kinerja 2023 Ini kemungkinan Gak akan Sebaik 2022 Sama ya Kemungkinan Ini akan Mengarah ke bawah Ke 5400 Sehingga Untuk investasi Jangka menengah Pertama Dia belum uptrend Kedua Secara fundamental Kemungkinan Performancenya Kurang-kurang Bagus di tahun ini Jadi View saya Sementara ini Untuk jangka pendek Menengah Secara teknikal Saham Astra Agro Setari ini Bisa lanjut Turun ke 5300 Atau Level 5000 4000 5000 Sampai 4000 Seperti itu Jadi untuk saat ini Syarat Untuk invest Atau trend Following Itu pertama Ya Kalau ada investnya Berarti fundamentalnya Harus sesuai Menu syarat Kedua Secara teknikal Harus uptrend Mulai uptrend Nah sekarang ini Untuk Ali Menurut saya Belum uptrend Ya Seperti itu Kira-kira Oke Sudah saya jawab semua Terima kasih Untuk Bapak Ibu Yang sudah Memberikan ide Untuk pembahasan Di Ftalk malam ini Silahkan isi kembali Di kolom komentar Sama apa yang menarik Untuk dibahas Di Ftalk selanjutnya Dan bagi Bapak Ibu Yang mungkin belum Subscribe channel ini Silahkan subscribe Dan mungkin Yang merasa Video kami Yaftalk Ataupun video-video Pendek kami Bermanfaat untuk Anda Silahkan dukung kami Dengan klik like Dan sekali lagi Boleh dibagikan Ke teman-teman Bapak Ibu Yang mungkin juga Terima kasih Dan Dan Untuk yang Pengen konsultasi Dengan kami Dengan advisor kami Di PTR Peer dan Peers Anda bisa join Di layanan kami Sesuai dengan kebutuhan Anda Kalau Anda investor Joinnya Peer atau Peers Kalau Anda trader Ya joinnya PTR Apa yang didapatkan Menjadi member Anda bisa Cek di website kami Informasinya sudah ada Di sana Apa saja yang didapatkan Bagaimana kinerjanya Laporan kinerjanya Seperti apa Berapa price listnya Dan sebagainya Semua sudah tercantum Di website kami Apabila masih ada Informasi yang Kurang lengkap Di sana Bapak Ibu Bisa langsung Chat admin Di WA Ataupun di telegram Di deskripsi Ada ya WA dan telegram Telegram Ada di MBF Anda bisa Chat admin Nanti di jam kerja Akan dibalas Ya Gitu saja Yang dapat saya sampaikan Di Ftalk malam ini Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Bila ada kekurangan Atau kesalahan Dalam penyampaian di Ftalk Semoga Bapak Ibu Dapat informasi yang baik Ya silahkan Dianalisa lagi Buat investing plan Buat trading plan Masing-masing Selamat malam Dan selamat beristirat